Setelah sukses di tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan, event oloraga tradisional Rally Rakit diagendakan digelar skala provinsi. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan pun menargetkan event yang dapat diikuti peserta dari setiap kabupaten kota ini digelar pada Juni mendatang. Masih tetap memanfaatkan aliran sungai air mana yakni Rally Rakit yang dikemas dalam agenda festival wisata ini. Sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah bersama provinsi Bengkulu untuk mengedepankan sektor pariwisata. Diharapkan event Fun Rakit yang akan ditingkatkan menjadi Rally Rakit ini dapat menjadi pilihan utama untuk memperkenalkan Bengkulu Selatan di Kanjah Nasional. Rendra Febrianto, Kadis Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan mengatakan Rally Rakit harus menjadi prioritas karena olorraga tradisional ini memiliki daya tarik bagi pengunjung wisata untuk hadir ke Kabupaten Bengkulu Selatan apalagi saat ini keberadaan rakit yang dulunya sebagai alat penyebrangan melalui jalur sungai sudah sangat jarang. Terima kasih berkenaan dengan apa yang saya sampaikan memang pada pertama high-level meeting Gubernur itu meminta kita untuk melaksanakan rakit ini menjadi salah satu event yang untuk diikuti oleh seluruh media provinsi kami harap ketika media provinsi ikut kemudian seluruh sektor pariwisata yang ada provinsi ikut kegiatan rakit yang ada ke Kabupaten Bengkulu Selatan ini selamat menikmati